Hai aku ngisi gas ini 12 kilo sengaja aku apa namanya beli ya malam ini ya daripada besok sahur habis jam 2.55 tahun sahur lo selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama aku Francisca Sari yuhu aku belum cuci muka belum belum raup Ya Allah nggak apa-apa habis ini aku cuci muka ya sebelum aku tak manasin sayur dulu nah sahur kali ini kalian pakai apa semuanya sahur 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 kali ini kalian pakai apa kalau aku pakai tadinya aku mau tumis tumisan ya sayur ya tumis gambas cuman karena kemarin dikasih mamanya Reha sayur jadul kayak lodeh tapi tahu putih apa-apa gitu ya aku taruh di kulkas nah sekarang tak panasin aja tapi sebelumnya mau bikin susu dulu Bismillah kalau susu protein kita perlu ya tinggal harus protein tinggi ya protein kan enggak harus dari hewani tapi dari nabati juga dari kacang-kacangan bismillah aku minum susu almon ya buku almon sip susu almon susu almon ini bagus untuk menurunkan kadas kadar kolesterol juga bagus untuk apa namanya kulit bagus untuk menurunkan gula darah juga mereknya kalian bisa pakai apa aja ya ini aku bukan Endor sepuluh mahal segini segini Rp60.000 terus ada yang suka pakai gula aku pakai gula dikit ya coba ya enggak pakai gula juga udah enak sih cuman kau pakai gula enggak pakai karena puasa kan perlu gula dikit aja nah kayak gini bisa apa sahur kutu kayak gini biasanya sih aku nggak pakai susu ya susu almon itu aku enggak usah cuci muka enggak apa-apa ya masih cantik kan masih cetarkan kalau tidurnya bangun tidur masih nganteng kan jangan sediakan sahur-sahur-sahur bangun tak balang gelas ada tanginya yuk sahur aku tuh enggak bisa ngomong keras-keras ya karena di sebelah rumah orang takutnya enggak sahur juga ada anak kecil soalnya terus yang sebelah kan umat Hindu nempel tembok semua rumahnya makanya enggak bisa teriak-teriak biasanya kan terdiam teriak-teriak gitu ya kan ini susu almon itu jadinya kayak gini nih tuh nah ini biar dingin ya ini udah aduk merata nah kalau susu almon itu kalau diaduk ini gampang ya diseduh ya tapi kalau bubuknya beli bubuknya almon diseduh susah harus disaring lagi tuh manasin sayur aku tuh pernah dikasih mamanya Reha sebenarnya aku suka yang tumis-tumisan ya namanya dikasih ya gimana ya ya udah rezeki ya kan soalnya kita makan sayur yang dipanasin itu sebenarnya enggak bagus yaitu bikin memicu kolesterol tinggi ya ya cuman gimana lagi aku ini kalau enggak dimakan kan ini mau bahasir juga dikasih orang makanya aku panasin aja panciku mana ya nukis itu kok enggak ada kalau enggak dipanasin ya biar anget aja sih ya kan sayur santan yang dipanasin lagi sebenarnya enggak bagus aku tuh kalau sahur sukanya masak yang fresh tumis renceng-renceng langsung sahur itu enggak putih langsung ya enggak kotor kalau di Indonesia tuh ya kemarin ada yang ngebak aku kan orang miskin jarang makan daging-dagingan jarang makan kambing kok kena kolesterol ya gimana enggak soalnya kan orang Indonesia dibanyakan masakan masak diangetin dipanasin ya kayak gini ya dipanasin gini sebenarnya pemicu kolesterol tinggi dibahut dibahaya apalagi yang santan ya dipanasin tuh lebih sebenarnya di kolesterol saya nih kalau enggak tak makan sayang ya sayang banget ya mubazir itu ya dikasih rezeki harus dimakan cuman ya gimana lagi ini bukan ngerdumel ya bukan ngerdumel tapi ngasih edukasi buat kalian semua biar enggak manas manasin sayur kalau masih akan ini terpaksa ya manasin sayur kan kalau Hai saya kalau enggak ke dimakan kemarin juga aku makan sehari sekali udah makan kemarin kalian kalian lihat kan aku kalap banget kan makan dua piring itu digado juga enggak bisa enggak sayur gitu enggak bisa Hai kalian lihat kan dulu-dulu kalau bahasa orang selalu tumis seng seng-seng jadi langsung masa gitu itu makan masakan yang sehat ya sekali masa langsung makan langsung habis gitu enggak diblendrang aku masaknya cukup sekali nih satu takaran apa satu gelas kurang itu set masak nasi ini udah tak salah sini ya bersih ya karena ini udah panas ya tak matikan besok sahur aku mau tumis kangkung aku punya kangkung punya bayang tinggal tumis gitu masak tak fresh yang penting nasinya masaknya malam-malam biasanya kalau aku mau sahur itu nasinya tuh masaknya malem-malem itu sebelum tidur itu masak nasi jadi paginya itu endul masih anget gitu yuk langsung saja sahur apapun sahurnya apapun menunya ibu-ibu di rumah dari Sabtu sampai Merauke oke apapun masaknya apapun sahurnya yang penting sahur kok enggak madang mbak yowes yang penting yuk langsung saja sebelum kita sahur kita berdoa dulu niat sahur ya Bismillahirrahmanirrahim nah Mbak Sika sahur nasi beras merah itu kenyang seharian itu kelebihan pakai beras merah ya kalau pas buat sahur itu kuat puasanya makanya Mbak Sika puasa tuh nggak pernah bolong bulan kemarin tuh nggak bolong bulan yang tahun yang dua tahun lalu itu juga pas pandemi juga ya itu nggak bolong sama sekali alhamdulillah tapi sayangnya enggak mudik ya karena rezekinya enggak ada gaji YouTube waktu itu tahun lebaran kemarin gaji YouTube cuman 2.800.000 bayangin bayar kos 1.600.000 belum listrik untung ada endorse-endorsean itu rezekinya dari situ ya terus yang tahun sebelumnya juga gaji sedikit ya waktu itu berapa ya kalau nggak saya ya sama sekitar 2.400.000an itu bayangin hidup di Ranto tapi udah aku bersyukur banget ya untung dapat gaji waktu itu seandainya aku nggak bikin YouTube saat pandemi blok gitu ya udah nggak ada kerjaan uang dari mana bayangin Mbak Sika tuh bikin YouTube awal-awal bikin YouTube karena apa karena nggak punya income nggak punya pemasukan gitu kan terus akhirnya bikin YouTube gitu loh selama satu tahun bikin YouTube berjuang belum ada duit ya satu tahun pertama itu belum dapat duit karena waktu itu 2019 itu nyari monetasi itu susah daftarnya akun daftar itu baru seminggu dikabarin diterima terus nunggu Google Ads nya itu bisa 6 bulan 8 bulan bayangin kalau waktu itu kalau sama sekarang kan seminggu kadang udah sampai Google Ads nya kadang tiga hari udah sampai ada yang karena dikirimnya dari Indonesia yang sekarang ya kalau dulu kan dari luar negeri jadinya lama sekali kalau sekarang ngirimnya dari Indonesia YouTube Indonesia Google Indonesia jadinya cepet kalau dulu kan dari luar negeri dari Amerika atau dari mana aku nggak tahu itu 8 bulan baru dapet iklan baru gajian pertama dan aku syukurin ya bikin YouTube pas gajian pertama kredit motor eh malah pandemi ya Allah aku bayangin ya Allah kredit motor ya Tuhan kenapa kok pandemi aku income ku dari mana semoga YouTube ku nutup ya ternyata gaji YouTube tuh sekian akhirnya tetap kredit tetap lanjutin ya aku nggak boleh nunggak nunggak bayar kita punya utang kita harus punya tanggung jawab kita berani ambil riba ya kita riba itu sebenarnya enggak dosa ya selama kita punya tanggung jawab dan bisa bayar mampu bayar itu nggak ada dosanya riba itu hukum riba aku pernah baca ya pernah baca pengertian ayat dan pengertian hadis tentang riba nah selama kita bisa bayar itu enggak dosa tetapi kalau di umat Islam kita punya riba kita niatnya mengambil kredit motor tuh tapi ditake susah itu dosa itu dari banyak besar banget begitu hukum-hukum ribanya itu sendoknya mau tak pakai ini langsung saja sahur yuk sekali lagi apapun menunya apapun sahurnya sehingga penting apapun menunya apapun sahurnya sehingga penting iya mamanya Rihatu ngasih ini loh sayur tahu sayur jadul katanya nah ini ada ayamnya aku ambil putih telurnya aja dah putih telurnya bagus ya proteinnya ya sama cabai hijaunya mamanya Rihatu kalau masa ini tuh enak banget sedep ya cabainya hijau itu dicampur cabai apa cabai lombok orang Bali nyebutnya cabai lombok ya kalau orang Jawa nyebutnya cabai setan ya orang Indonesia ya Bali sama Indonesia yang sama masih bahasa Indonesia tuh cabai setan gue enak banget ini masaknya mamanya Rih langsung saja Bismillahirrahmanirrahim air putih ya jangan lupa minum air putih aku tidak akan capek-capek mengingatkan kalian konsumsi air putih air mineral yang banyak Alhamdulillah sahur 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 tak suara Roma hitam masyarakat itu diku yuk ya sahur sahur sendiri gila Nia suara Nia Allah oke rumah irama ternyata bintang bintang gimana itu bintang bintang amin itu loh ya suara yang atas asli itu kayak gini ya sahur sahur sendiri nah ini suara asli ku kalau yang tadi suara Roma irama bintang tadi itu tak buat-buat sahur sahur ibu ya yang lagi sahur lagi manasin sayur yuk kalau bisa kalau sahur tuh pakai masakan yang fresh ya sahur tuh kalau bisa langsung masak tumis-tumis atau masak sop atau apa langsung makan habis langsung pas sahur itu juga biar enggak biar sehat ya karena di Indonesia masih mensetnya itu ngangetin manasin ngangetin manasin kalau sahur praktis gitu ya padahal itu penyebab pemicu kolesterol Bismillahirrahmanirrahim sahur 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 Hai mbak Siska sahur aja mbak sotiakan eh Mbak Siska sahur aja ngeocah ya kan Hai tak siram capi nya masih ada nih aku tuh kalau biasanya sahur tumis masak bening bentar gitu kan kalau enggak dadar telur goreng tempel yang penting makanan fresh masakan fresh langsung masak langsung habis Hai tapi kalau ngangetin ya sebenarnya enggak masalah ya tapi jangan keseringan aku kadang ketawa ya Mbak aku tuh kok tidak kena kolesterol ya makan daging-dagingan juga jarang enggak punya uang miskin tapi kok kena kolesterol ya ya mengenai sayur dianget makannya gerak mengenai ikan nasin tiap hari ikan nasin kita boleh makan tapi enggak beli tiap hari kandungan garam yang diawetin itu yang dijemur yang digoreng itu bahaya banget ya dimakan menaikkan darah terus kolesterol tensinya naik itu pertama ciri-ciri kolesterol ya makanya sekali-kali makan yang sayur diangetin kalau sahur kan ibu-ibu di rumah kebiasaan masak dulu abis itu angetin gitu enggak bagus masuk di Indonesia ini ya ada di agama Islam kan ada passwordnya ya ada slogannya berbukalah dengan yang manis-manis yang segar-segar ya kan fresh gitu kan tapi sahur juga harus sahurlah dengan yang fresh ini aku sengaja sengaja nguceh biar nemenin kalian biar nggak ngantuk ya tapi rata-rata yang nonton YouTube ini mbak Siskang bapak-bapak ibu-ibu ayo ngaku dengerin suara aku enak kan pengantar tidur kan Ayo Ayo aku dulu ada temanku klub motor ya namanya Reza bapaknya itu juga ikut klub motor juga bapaknya pertama kali ketemu aku mbak Siska aku suka nonton YouTube-nya tapi buat apa nontonnya mbak Siska tuh istrinya yang bilang bapaknya itu suka nonton mbak Siska tapi nontonnya pas mau tidur jadi YouTube-nya di setel suaranya didengerin langsung tidur gitu ya Allah emang pedungeng aku tiba-tiba jadi cuman buat pengantar tidur nggak ditonton kontennya tapi enggak apa-apa ya udah termasuk klik ya ini saja sahurku kebanyakan loh mbak Siska kalau sahur langsung masak fresh langsung dimakan bersawar itu apa ribet nggak ribet sebenarnya biasanya tuh aku kalau sahur ya kalau puasa aku selalu sediakan kotak-kotak kayak gini dong nih kotak-kotak kayak gini aja aku belanja kangkung perteli tak percihin tak cuci ya sudah jadi ditiriskan tak kotak-kotain kayak gitu tak kotak-kotain terus tahu juga udah tak cuci tak kotak-kotain umpamanya punya lauk tempe atau apa ya udah dipisahin gitu ya kalau tempe biasanya satu kotak langsung sekali goreng biasanya kayak gitu nah jadi kalau mau numis pagi itu tinggal ngupasin bangun tidur sahur itu nasi itu udah dimasak kemarin dia malam ya kalau sahur itu ya udah cuma ngupas bang merah bang putih cabe udah dirisi tumis seger banget makanan sehat yang fresh langsung sehat ya langsung masak langsung makan makan itu yang sehat nggak nipet jadi disiapin kemarin masaknya pagi-pagi pas menjelang sahur puturnya masih mbak Siska menurut ilmu gizi yang apa yang dimakan mbak Siska gizinya kurang masih kayu genuk-genuk ini masuk kekurangan gizi sih misawur pakai kayak gini sudah ada ya gizinya ya protein dari beras merah protein dari ininya almonnya kalau yang almon fresh meatnya yang cair itu mahal di sini tuh harganya berapa ya yang Australian itu 60.000 satu liter terus yang 60.000 satu tiket sekitar empat gelasan ya 250 mili itu satu satu gelas 200 milian ya ya pokoknya empat gelasan lah jadinya kalau satu liter diminum itu kan lumayan boros ya kalau yang bubuk ini 60.000 tapi bisa jadi lima gelas enam gelas itu yang merek Australian ya yang merek ada lagi yang susu sari almon asli yang diminum untuk gurih lembut di lidah itu harganya 120 liter mahal ya tapi ini bagus buat kulit menutrisi kulit mencerahkan fluid bikin glowing ini nasi ku kebanyakan tapi harus dihabiskan ya nggak boleh dibuang tidak klotekan aku tak mau tangan dong tinggal terakhir ya musim ternyata klotekan aku nggak sadar loh ya habis ini aku udut temen aku udut ya tapi aku udutnya nggak lihat ini kamera ya adek-adek jangan udut kalau belum kerja kalau bisa juga kalau udah kerja jangan udut juga Mbak sekatnya udah terlanjur nakalnya ya susah tatuan udah terlanjur mau dihapus lagi tambah dosa tuh ngapus satu kok dosa-dosa di Al-Quran tertulis merajah diri sendiri menyakitin diri sendiri dosa nah tato itu kan karena menyakitin diri sendiri makanya dosa ya mbak sekat tatunya ini pakai tintanya tinta herbal yang bisa buat tinta herbal sama ink apa gitu yang bisa buat wudu ya sebenarnya tintanya ini nggak masalah cuman menyakitinnya itu yang dosa yang merajah merajah menato itu dosa kalau ini di laser kan sakit juga ya tatat tatat gitu itu merajah diri sendiri juga dosa lagi bingung ya pikirannya mengapa satu tuh nggak sakit-sakit ditembak itu loh ini aku pernah ini kan dihapus baru tiga kali makanya pudar yang sebelah sini tek 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 kita pakai kacamata terus ditembakin tek 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 itu pintanya itu tembak didorong ke dalam biar lari ke aliran darah biar ada kebuang sama urin gitu cara ngapas tato di laser kalau tato distrika aduh bekas ini keloid nanti dipandang tidak enak bismillah ya Allah enak banget susu almond itu guri apalagi disek ya disek pakai tempat minuman yang dikocok itu serk sersek terus nggak usah disedul pakai air panas pakai air dingin langsung disek dah kasih es batu ditiwangin uh kental gitu enak banget di blender juga enak blender mbak suka rusak enggak duit blender aku tuh punya dulu tiap di rumah tuh punya oven punya microwave aku pindahan dicangkuh itu kan ngekos ya pindahan itu tak kasih ke orang semua yang barang-barang kayak gitu-gitu tak kasih ke orang yang tak bawa tuh cuman kulkas makanya kulkasmu dari jaman jadul itu awet ya alhamdulillah ya Allah Tuhan terima kasih atas rezeki sahur ini terima kasih mamanya Reha semoga pahalanya banyak tapi mamanya Reha kalau nonton aku besok jangan dikasih sayur bukan olah rezeki enggak mamanya Reha tau kan aku lagi minjat badan makannya cuma sekali aku takut membahasin aja takut dosa mamanya Reha mamanya Reha masaknya enak banget ini tuh mamanya Reha paling suka ya masak kayak gini alhamdulillah yuk aku tak udut ya di depan ya tak ajak ke depan yuk biar tau suasananya jangan lupa minum air putih juga ini insta masih lama insta masih lama tadi sahur ini jam 255 ya semua ikut-ikutan bangun Uyaku kemarin sore beli-beli ini kan diantri ya belum tak masuk masukin Aduh ini aku habis ini ngangkat ini ya kita ngangkat ini ya sebelum puasannya ini susu aku tak taruh atas dulu kalau taruh disitu nanti sucuk sama diminum sama anjingku yang sahur malah bawakan aku malah anjingku nanti Flavi keluar yuk Flavi tidur sama aku si minum tak masukin ini dulu minum aku tak udut nih gini saya menghabisin susu ini Alhamdulillah nah temen-temen selamat sahur buat kalian semua jangan lupa sahur ya inget ya pesennya Mbak Sitka sahur lah dengan yang fresh dengan yang fresh itu tumis-tumisan langsung masak langsung jadi langsung dikonsumsi buat sahur biar sehat kalau diangget-angetin kalian tahu sendiri ya baca artikel lagi ya coba baca dari berbagai sumber artikel makanan yang dipanasin itu sebenarnya tidak bagus seperti itu bersebab pemicu kolesterol ya jadi diinget-inget lagi ibu-ibu jadi kalau bisa kalau bisa sahur ini nggak masalah sahur besok kalau bisa dimasakin yang fresh buat anak-anak tercinta buat keluarga tercinta buat suami tercinta masakan yang fresh sahur menyehatkan ya paham ya ibu-ibu Mbak Sitka tuh nggak punya suami mau ngingetin suami nggak ada ya jadinya aku ngingetin kalian semua aja ya kan bukan menggurui bukan tapi mengingatkan kalian karena disini nggak ada yang tak ingetin kiri-kiri ini mangannya dog food ayam tak rebusin sembuh sekali jadi teman-teman terima kasih banyak selamat sahur buat kalian semua teng 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 sahur 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 Francis Kasari undur diri doa terbaik buat kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada semoga puasa hari ini kalian lancar semuanya yang menjelaskan puasa yang nggak menjelaskan puasa tidak apa-apa tapi banyak-banyakin amal amal kami bantu saleh ya ya dah selamat datang dari undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis selamat menikmati